Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi saudara-saudara soundman Indonesia Di sini saya mau mempraktekkan atau cara memasang efek alesis pada mixer ya lor Oh iya jangan lupa ya lor Like dan subscribe-nya sebelum melanjutkan videonya Baik lor, kita mulai Ini efek alesis Taiwan ya lor Ini kuping besi ya lor ya, bukan plastik Bukan yang kaleng ya lor ya Karena ada yang plastik, kalau mempengnya terlalu kenceng pada hard case Langsung pada pecah lor Ini full besi Ini besi Kita lihat penambakan belakangnya lor Tuh kelihatan made in Taiwan Nah ini bukan ori Taiwan punya lor Ini versi grid A nya, kalau orinya sekitar 2,9 jutaan Oke lor, ini disini ada power, terus kemudian ini ada foot switch Nah ini fungsinya saya belum paham lor Kalau ini untuk in dan out nya, untuk konektor midi nya lor Nah biasanya dipakai yang ini aja lor, yang pakai jack ake aja lor Ini input nya, ini output nya Nah kebetulan disini mau kita pasangkan dengan mixer Soundcraft EFX 16 Nah ini kabel nya, kita pakai kabel Ake Kita manfaatkan EFX buzz out nih lor Ini untuk efek eksternal nih lor Ini untuk dikirim ke efek eksternal yaitu ke Alesis Bisa juga memakai out Karena disini sudah ada fasilitas EFX buzz out Jadi kita pakai itu aja lor ya Nah dari EFX buzz out Masuk ke input nya si Alesis lor Nah kita ambil yang mono aja lor ya Kemudian output nya Mau dipakai dua channel atau satu aja, gak apa-apa sih lor Output nya kita ambil yang lab aja Kita colokkan kabel Ake nya Nah ini lor Output dari Alesis Ini lor Ini masuk ke Ke stereo return nih lor Nah stereo return nih lor Ini bisa dipakai dua-duanya lor L atau R Atau dipakai salah satu Nah kebetulan disini saya pakai salah satu aja lor Karena sudah cukup menurut saya Kemudian channel nya ini Level nya juga dibuka lor Untuk return nya Return nya Kalau gak dibuka nanti gak keluar suaranya Ataupun Bisa dipasang ke LAN Ke LAN input nya lor Sama aja Tergantung selera kita lor Oke Kemudian kita colokkan untuk power supply Alesis nya Nih Oke Kemudian kita colokkan Ke power supply Ke AC 220 Oke Kita lihat nih lor Nih lor Menambahkannya lor Kita set di angka Biasanya di angka 122 aja Lur ya lor Nih lor Gak pakai lama Biar gak ngabisin kotanya Dulur-dulur KB ini Soalnya lumayan juga Kotanya ketika kita buka Youtube Apalagi Empot-empotan Datanya ya Kutus gak jadi nonton Lor Kita nyalain Kita buka Ciliya lor Jam song Lor Jarame Jarame jam 9 aja Powernya Oke Sekarang Kita coba Pakai Mic J Lor Ini masih di Mio Kita buka dulu Game master nya Kita buka Nah ini lor Ini Setelan nya lor Untuk Knob dialysis nya Angka settingan Di angka 122 Input nya Di jam Angka 1 Terus Mic output nya Di angka jam 1 Juga Kemudian untuk Edit abit nya Di jam 3 Ya lor Oke ini Kita dengerin suaranya Lor Cing 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 Lor Cing Cing Lor Cing Lor Cing Lor Ya lor Itu suaranya lor Kalau kita Nggak hidupin itu Efek vokalnya Kita matiin aja lor Efeknya Cing Lor Cing Lor Dengerin suaranya lor Ya Cing Lor Cing Lor Cing Lor Lor Suaranya sangat mentah Hora enak Bila sih lor Kita coba buka lagi lor Kita buka lagi Kita dengerin lagi Berhatiin suaranya lor Dengerin Simak Cing Lor Cing Lor Sang Makan Suaranya lor Kita Amin lagi lor Matiin aja Oke Begitulah Cara Masang Efek Alesis Pada Mixer Jangan lupa Like Dan Subscribenya Boleh juga Komen-komennya Lor Boleh tanya-tanya Ke channel saya Kelurahan Ada Audio Oke Jauh sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi selamat menikmati